Prediksi Timnas Indonesia vs Kuwait Kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Indonesia bakal melakoni laga kualifikasi Piala Asia 2023 di tanggal 8 hingga 15 Juni 2022 Di partai pembuka, Timnas Indonesia akan berhadapan melawan sang tuan rumah Kuwait pada Rabu 8 Juni 2022 pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat Dapat dibilang, Kuwait adalah lawan yang paling enteng untuk dihadapi Timnas Indonesia di grup A Dalam 10 laga internasional Kuwait terakhir mereka hanya mampu memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali 5 diantaranya Kuwait mengalami kekalahan dan 2 laga terakhir imbang Jelas, sudah sepatutnya Sintayong mengincar 3 angka dalam laga melawan Kuwait Sintayong mengemban misi mengembalikan Timnas Indonesia kembali mentas di ajang paling bergenksi se-Asia itu setelah harus absen selama 15 tahun lamanya Terakhir kali Timnas Indonesia lolos mengikuti Piala Asia adalah di tahun 2007 Itu pun karena Garuda berstatus sebagai tuan rumah sehingga tak perlu melakukan laga kualifikasi terlebih dahulu Dengan nama besar Sintayong yang sudah kenyang pengalaman menghadapi Tim Elit Asia bersama Korea Selatan Garuda diharapkan mampu tampil apik di babak kualifikasi Sintayong telah memastikan 23 nama yang dipanggil untuk melakoni 3 laga tersebut Tak ada nama-nama mentereng yang selama ini menjadi langganan Timnas Indonesia Seperti Egy Maulana Fikri, Evan Dimas, hingga Hernando Ari Ketiga nama tersebut terpaksa tak dibawa juru taktik asal Korea Selatan itu karena mengalami cedera Tak kehilangan akal, Sintayong memutuskan untuk memasukkan nama Stefano Lilipali ke dalam skuad Timnas Indonesia Penampilan mentereng Lilipali di Liga 1 bersama Bali United menjadi dirinya dianggap sebagai pengganti sepadan Evan Dimas Sintayong peduli dengan kualitas lawan yang akan dihadapi Dengan skuad andalan yang banyak diisi pemain muda, ia berjanji akan bekerja dengan maksimal Bola itu bundar, pastinya kita akan bekerja maksimal melawan Kuwait, Jordania, dan Nepal Apalagi kita memang di pot 3, ada pot 1 dan 2 yang lebih bagus dari kita Begitu tiba di Kuwait, kami mempersiapkan tim dengan benar-benar matang Kata Sintayong Meski Timnas Indonesia tak jadi diperkuat oleh dua pemain naturalisasi Jordi Amad dan Sandiwal Skuad Garuda tetap memiliki taji untuk mengalahkan tiga lawan di grup A Nama-nama elit lainnya yang pernah di luar negeri seperti Asnawi, Mangkualam, Prata Marahan, Elkan Bagot Witan Sulaiman dipastikan fit untuk membela Timnas Indonesia Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Kuwait Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!